Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Setelah mengantarkan timnas senior menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya pada awal tahun ini, pelatih asal Korea Selatan itu kembali membuktikan kualitasnya dengan membawa level timnas U23, menembus perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Tampil sebagai tim debutan, Garuda Muda memetik dua kemenangan pada babak penyisian grup. Grup A Piala Asia U23 2024 Qatar dan kemenangan kedua yang dicetak pada laga terakhir saat berpesta melawan Jordania U23 dengan skor telak 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Minggu 21 April. Dua kemenangan ini membawa Indonesia mengakhiri grup A di posisi kedua dengan 6 poin untuk mengamankan satu tempat di babak perempat final bersama tim Tuan Rumah Qatar dari grup A yang unggul satu poin di kelas men. Fans Jordania pun bereaksi akan kemenangan timnas Indonesia yang sekaligus kekalahan telak timnas mereka. Mereka tidak berdaya dengan apa yang terjadi. Sepak bola Jordania yang punya reputasi baik di Timur Tengah, kalah begitu saja dengan Indonesia yang notabene sebagai tim debutan. Jordania tak berkutik di bantai Tim Garuda dengan skor 1-4. Melihat hal tersebut gimana menurutmu guys? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Selamat menurutmu. 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 Selamat menurutmu.